Oke, hai teman-teman semuanya Saya Sutrihawan Pada video kali ini Aku bakal Nge-unboxing Perlengkapan hacking Atau perlengkapan muncak Aku akan Nge-review satu persatu Beberapa perlengkapan yang Sudah ada sekarang Nanti Perlengkapan ini Apakah worth it Atau tidak Kita unboxing Sebetulnya ini Tadi itu sudah Hadap packagingnya Jadi tadi itu Sudah dilepas Karena Untuk nge-check Apakah barang-barangnya tadi itu Sesuai dengan pesanan atau tidak Jadi kalau tidak sesuai kan Bisa langsung Apa Dikomplain lagi ke penjualnya Nah Untungnya Tadi sudah Dicek semua Sudah Sesuai dengan pesanan Sesuai aplikasi ya Dan Ini adalah Ini Ini Kering Ukurannya itu 45 plus 5 Liter Ya Desainnya Kalau Dilihat dari desainnya Ini Sangat Bagus Bagus ya Dan Oh iya Ini merek Merek The North Face Kalau Teman-teman bisa lihat Ini The North Face Mau tahu ini merek apaan Tapi Secara KM-nya Ini KM-nya sih Lumayan tipis Yang saya suka adalah Warnanya Warna hitam Dikombinasi dengan Watna kuning Seperti ini Dikasih tali kuning Seperti ini Itu sangat bagus Kelihatannya Nyala sekali Kalau Kita lihat Apalagi Kalau saya sih Mengsuka Dari dulu Mengsuka warna hitam Terus Kemudian Di Belakangnya Di Belakangnya itu Biasanya Di tas-tas Eril Ager Terus Array Itu dia Di Di belakangnya ini Itu ada Kayak semacam Aluminium gitu Atau besi gitu Yang ditempel Di sini Ya biar kuat Aja Tapi di tas ini Hmm Enggak ada Enggak ada Dan Ini juga Lumayan Tebel Kemudian Talinya Kayak tali murahan Gitu sih Ya emang harganya Murah Jadi Enggak Bisa Diharapkan Lebih banyak lagi Oh iya Ini kemarin Aku beli Aku Beli paket Itu Ada tas Tenda Kemudian Ada Headlamp Kemudian Ada Lampu Tenda Ada Kemudian Ada lagi SB Oh iya Ini tuh Kemarin Saya Beli Satu paket Itu Harganya Kalau Enggak Salah Itu Lima ratusan Ke atas Lima ratusan Ribu Ke atas Saya lupa Lima ratus Berapa Sama Total Semuanya Itu Kemarin Sekitar Kurang Berarti Satu jutaan Dengan Perlengkapan Hacking Lainnya Kalau Di total Ada Sekitar Satu jutaan Ini ada Rain protect 50 liter Buat Carrier 50 liter Buat Ini Sekarang Kita Lihat Isinya Nah Ini Adalah Head Head Lemon Ini Kalau Aku Lihat Ini Hempeng Nanti Kita Coba Tadi Aku Sudah Beli Juga Baterainya Nanti Kita Coba Apa Langsung Aja Kita Coba Baterainya Baterainya Ini Ada Lampu Tenda Lampu Tenda Lumayan Bisa Bisa Dapat Banyak Dengan Paket Sekitar 500 Rigu Unik Kelihatan Menarik Dan Semoga Berfungsi Ini Saya Belum Coba Nanti Kita Coba Barang Barang Aku Juga Sudah Beli Baterainya Nanti Kita Coba Kemudian Nah Ini Ini Treping Foil Treping Foil Treping Foil Enervegia Enervegia Nggak Tau Pemilik Ini Yang Adik Apaan Jadi Lumayan Buat Buat Muncak Jadi Biar Bisa Pake Ini Aduh Cot Oke Terus Tidak Lagi Ini Ada Suara Suara Ada Apa Namanya Dia Buat Suara Marok Marok Nya The North Face Tidak Kemudian Ini Adalah Waist Bag Oke Waist Bag Tiger Jadi Ini Bisa Dipake Buat Nyimpan HP Biar Biar Bisa Ngambil Jadi Kalau Kita Nyimpan Di Tas Kan Tas Besar Kan Ribet Jadi Atau Kita Nyimpan Di Kantong Kan Berat Berat Kantong Jadi Ini Bisa Dipake Buat Nyimpan HP Menyimpan Dempet Atau Menyimpan Center Dan Oke Oke Jadi Kalau Dipake Itu Kita Ini Atau Kita Masukin Ini Terus Masukin Ini Misal Ini Kita Pake Enak Enak Yen Men Oke Kita Sintai Trus Adalahi Ini yang berikutnya Kita coba Kita bongkar semua dulu Kemudian Kita keluar lagi Ini Sb Ini Sb Ini Sb Warna Coklat Nanti kita lihat Kita simpan Ini 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 Yang penting ini Kita dapat Ukuran 2 orang Lumayan Kemudian Kemudian Ada Matras Matrasnya ini Ukuran berapa ya Ini Cukup 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 buat 1 orang Cukup buat 1 orang Dan Bahannya Lumayan Lumayan tebal Terus begini Di pinggir disini Dikasih Kayak semacam notif Warna Merah Oke Kita simpan lagi Dari Ini Kere 45 Plus 55 45 55 Jadi Ukurannya Kecil Kita kira Itu Besar Pas Awal pesan Tapi Ternyata Kuliah Kecil Biar Bawahnya Jika Ringan Oke Kita simpan Lalu Dan Kita Coba Headlamp Kecil 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 Bisa Oke Nah Kita Coba Headlamp Kita Masukin Bateranya Dulu Oops Bateranya Ada Bateranya P Senhor Si Side Ternyata Sambil Cero Mare Ternyata Terus kita coba pasang Coba latihan lampu juga Ini terang sih, lumayan lumayan terang Oke, ini bisa diatur juga Kemudian ada lampu tenda Nah, kita coba dulu ya Nah, kayak gini bentukannya Kemudian kita pasang dulu baterainya Oh, belum ada baterainya Kita ambil dulu baterainya Nah, ini kita udah beli baterai ABC Nah, pasang Terus, ini udah nih Kita tutup lagi Dan nyarainya gimana Oke, sedang Ini kelak klip Ini mati Ini terang banget Ini sedang Ini kelak klip Kita coba matiin lampu ya Lumayan ini Kemudian Ini versi biasa Kemudian Kelak klip Oke Udah, udah apa lagi ya Oh ya Ini Jangan kita kasih lagi Ini merup Untuk 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 Kita coba dulu 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 Ini nyarainya Motif atau tidak Nggak ya Kita coba dulu Kita coba dulu Kita coba dulu Kita coba dulu Yang hai 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 nah ini kayaknya tipis banget jadi dia kayak enggak yakin gitu kalau pakai ini ke puncak di kayaknya enggak kuat nanti ya mungkin nanti saya harus bawa tak jaga tadangan buat ini dan ini ada tutupan kepalanya juga kayak gini keren sih tapi kayaknya kalau buat pakai sehari-hari pakai biasa kayak gitu work it lah ini bagus Oke apalagi Oh iya ini ada SP nya kita buka dulu hai 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 ini buat Hai SP nah dikasih disini dikasih gitu bantal guys ya tadi dikainnya apa aja jadi dia sisa-sisa jahitan ini dimasukin semua buat bantal jahitan ini kita masukkan dulu ini ya benar nggak sih benar ya ini juga nggak meyakinkan tipis, tipis banget saya wah, panil banget ini hmm, baunya masih bau-bau baru gitu dan ini adalah warnanya sekalian beli semua biar nantap gitu nah ini, ini bisa bisa di pisah jadi kalau mau dibikin kayak, jadi kalau mau dibikin kayak celana pendek itu bisa langsung apa, bisa kita copotin ini kita sleetingnya ini nah, kita copotin nanti dia bakal jadi celana pendek terus apalagi ya udah ya dan ini penampakan tampilan dari depannya nah, teman-teman bisa lihat sendiri ini 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 adalah kainnya lumayan tipis tapi bisa bertahan embun lah nah ini atapnya seperti ini nah, dibawahnya itu kartu bukan kartu, tapi terpal nah, ini belakangnya kayak gini belakangnya kayak gini dan lumayan dengan harga yang murah bisa dapat tenda keril dan kelengkapan lainnya jadi ini dia sekilas penampakan tendannya sudah kita pasang dan ini terlihat dari tampak samping nah, sekarang aku akan ngajak lihat ke dalam ya, langsung saja nah, kita buka dulu resletingnya nah, kita buka nah, ini tampak kelihatan di dalamnya ini terpal ya, cukup tipis sesuai dengan standar standar tenda pada umumnya nah, ini 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 untuk kapasitas kayaknya dua orang bisa masuk sih dua orang atau satu orang juga bisa buat solo camping juga mantap tapi tak kira tadi itu ada semacam apa alas lagi buat nutup diatasnya tapi kok gak dapat ya apa mungkin harus beli sendiri apa gimana saya saya juga kurang tahu oke segitu dulu pertanyaannya adalah apakah barang ini worth it atau tidak oke saya kasih pilihan tergantung budgetnya kalau budget anda diatas kalau anda pengen paket hammer itu worth it ini barang yang sangat worth it sekali kalau misal pengen dapat carry terus kemudian pengen dapat SD kemudian pengen dapat headlamp lampu tenda terus lagi pelindung ini run protective kemudian apa lagi ya itu aja sih sama matras ini sangat worth it dengan harga katakanlah 500 ini dengan harga 500 ini sangat worth it sekali ditambah dengan kalau kalau teman-teman punya apa uang banyak bisa teman-teman beli barang yang lebih bagus lagi ada ager ada ager ada ada konsina banyak merek-merek di luar sana yang menawarkan kualitas yang lebih bagus lagi dibanding gini oke dan ini KW sih kalau gak salah gak apa-apa gak apa-apa ini buat permulaan aja nanti kalau udah apa udah sering naik gunung lagi nanti bisa beli yang lebih bagus lagi yang merek air ray atau merek merek-merek yang sudah terbukti bagus kualitasnya nah ini kayaknya masih kurang masih masih ada sepatunya masih belum sampai jadi mungkin besok aku buatan review lagi sepatu nunggu 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 datangnya dulu mungkin segitu dulu review kali ini semoga bermanfaat kalau anda suka dengan video ini silahkan like subscribe kalau anda tidak suka silahkan dislike sampai ketemu lagi di video selanjutnya terimakasih nunggu 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 juga dungu k Terima kasih.